Intro Sosok wanita bernama Intan Sri Asuti baru-baru ini tengah menjadi sorotan. Videonya menyanyikan lagu milik The Jonas Monkey berjudul Cukup Dikenang, viral usai diubah liriknya menjadi lagu begitu syulit dilupakan Rehan. Dalam video tersebut, Intan menyanyikan lirik demi lirik dengan penghayatan mengenang sosok bernama Rehan. Video yang sudah ditonton 54 juta kali ini pun ramai jadi bahan parodi. Kepopuleran lagu begitu syulit dilupakan Rehan ini juga membuat Intan kebenjiran job. Selain menerima request lagu dari warganet, Intan juga mulai warawiri di acara TV dan podcast. Spekulasi tentang Rehan pun ikut bermunculan. Tak sedikit yang menduga bahwa Rehan adalah mantan kekasih Intan, bahkan ada pula yang mulai mencari sosok Rehan. Nah, dalam video podcast yang diunggah akun Youtube Angga Chandra, Intan akhirnya mengungkap siapa sosok Rehan yang sebenarnya. Ia menyebut Rehan adalah pria yang tampan berambut keriting. Terus, aku pengen tahu nih, Rehan ini sosoknya seperti apa sih sebenarnya, Dek? Fisiknya. Bebas? Sosoknya seperti apa rambutnya? Dia itu rambutnya keriting. Terus romantis sih, kalau ada mimpi aku suka pegangin tangan. Terus, pokoknya kayak manja-manjain aku gitu. Jadi kayak benar-benar hasilnya itu betul-betul nyata. Betul-betul nyata? Nyata. Yaitu orangnya berarti romantis. Tinggi gak dia? Enggak, enggak tinggi. Putih? Putih. Namun, yang cukup mengagetkan, rupanya sosok Rehan hanya muncul di mimpi Intan saja. Kamu cerita dulu deh, awal mula kamu sama Rehan seperti apa, terus kamu sama apa? Percintaan yang ada tapi tidak ada. Oke. Jadi cintanya tuh kayak bagi aku nyata, tapi kalau bagi orang yang gak... Kalau bagi orang tuh hanya halus ilusinasi doang. Mengetahui sosok Rehan ternyata adalah halusinasi Intan Belaka, warganet pun ramai memberikan tanggapan. Kalau menurutmu bagaimana, Sobri? Tulis di kolom komentar.